Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Assalamualaikum dan selamat petang Jadi kita nampak di sini Share dulu lah kan Sebab baru 32 orang bersama dengan kita Mata memandang Jadi untuk itu selamat datang Cikgu ucapkan kepada semua Hadirin yang pada hari ini Kepusat Tushan Akademi Youtuber Dengan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Hari ini kita berada jam 2 petang ini Bersama dengan Cikgu Yuhan Misa Hashtag kamu, kamu, kamu Berapa KK sudah dia tu Jadi kita jumpa dulu yang ber-KK ni O-KK, O-KK baru O-KK baru untuk Sampaikan patah dua kata dulu awal-awal ni Ok Assalamualaikum Alamak Mereka Ok Assalamualaikum Apa khabar semua Cikgu harap Kamu, kamu, kamu semua Sihat hendaknya Haa Hashtag sejarah ialah kita Betul Darwish Atari Ok Selamat datang kepada Anak-anak murid serap Kepada anak-anak murid Tak kira daripada mana Kamu Cuba type di ruangan komen tu Kamu daripada negeri mana Haa Oh ada yang alert Hai Cikgu Yanisah Hai Cikgu Yanisah Hai Cikgu Punggungan Hai Semua yang presenter kita Boleh jadi moderator terus Ok Ok Selamat datang Cikgu Yanisah Tarik balik Tarik balik Cikgu Yanisah Tarik balik Tarik balik Haa Tarik balik Betul Cikgu Yanisah ni Haa Ok Cikgu LK lah moderator Tapi presenter dia rasa Mungkin dia tak All out Tapi jangan Jangan kita bagi dia All in one pada hari ini Baik 18.1 subscriber Oh nyilah 18.1 Tahniah Cikgu Yanisah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas sokongan semua Jadi kalau kita lihat tadi Muhammad Haikal Aiman bin Hairul Nizam Assalamualaikum Jam 11.59 pagi Awal pagi Sudah Awal parking ya Awal pagi ini Belajar sejarah Kemudian diikuti oleh Adik Mu'amir Afik bin Muhammad Hasmizan Wa'alaikum salam Kita ada Maria Ahmad Kita ada Sotiswari Nurul Hayati Lina Izzatul Batrisya Darwis Aleya Murad Osman Hangpimana 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 Cik kat sini Cik kat sini Terus nyanyi kan Nur Safa Rafifa Adam Harid Hai The handsome kita ni Faika Kemudian kita ada Yagini Nur Zara Jom-jom Just ask Abza Nur Badrina Kalau Cikgu sebut Sampai satu jam Habis kelas sejarah Sebut Nama Cikgu Elkeni Hai Patin Baiklah Hai semua Sementara itu Jom share-share lagi Lepas Itu kita dengar dahulu Takut dia ni Dia yang kontrol tadi Dia sabotas Cikgu Yohanissa Tengoklah dia ringan Tidak Kentak Oh Dia ringan juga Okay Selamat petang semua Hai hai Sudah makan kan Takkan sampai Pukul tu Belum makan lagi Okay Cikgu Paul sudah makan Sebenarnya saya belum makan Saya makan sampan saja Alah Macam ni lah Makan diri sendiri kan Nak diet Sebab hari itu Cikgu Tentang sudah gemuk Okay Tentang sudah gemuk Yalah berapa tinggi tadi Okay Tolong share-sharekan link kelas ini ya Cuma hanya sekarang bilang kan 58 saja Tolong share-share ya Belum makan Ramai nampaknya yang belum makan Best lah Nurzara Best ni Belajar Sejarah Biasanya kita disejarakan begini Apa cikgu Dalam Pengalaman siapa tu No 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 Pengalaman siapa tu Bagi soalan nafsa ya kak Apa sudah tu cikgu ajar Alah Ataupun Sebenarnya macam ni Tapi kan Bila disoal Terus gini Terus gini Aduh Air di komen dia naikkan pula Baiklah Alhamdulillah Baru Baru siap solat Johor Johor Tementang cikgu Yohanissa ni Dari Johor kan Baiklah tempat cikgu awal lagi Baiklah Mereka suka sejarah katanya Dah tengok dua video cikgu Yohanissa Untuk itu Tahniah cikgu Yohanissa Cepat-cepat mereka katanya Tak nak terlepas Baiklah Kalau yang terlepas Bagus ni Mirza Kalau terlepas Boleh ulang siaran Nampaknya ada naik 61 Saya akan berikan Code yang pertama Nanti Nanti kita kacau Kacau Kuis-kuis cikgu Yohanissa Nak Nak bagi code kan Oh Pertama kali sebut Nak Nak Sebab tu dia mahu Makan cikgu Yohanissa kan Pertama kali itu Adakah cikgu Yohanissa bersedia Sebab dia tak sabar Nak tayang baju baru Dia tanggal Belum Belum sekejap Sebelum kita mula kan Apa kata Kita minta cikgu pun Bantu saya untuk berikan Gami Lab punya link lah Kita ingin menguji Pasti boleh Kita ingin menguji Sepanjang PKP di Sepanjang PKP Di beberapa kawasan Adakah anda Ringan Masih ringan Adakah anda Ni Bolehlah mengayuh Sebab kali ni Kita nak mengayuh lagi Hari tu cikgu Yohanissa Bagi tes Ramai kata Tak dapat Tak bergerak So korak sangat Okey kita sudah kongsikan link Gami Lab Itu permainan game Game sambil belajar Sambil belajar Cikgu Yohanissa Hari ni hari apa Kalau jawab hari Sabtu Salah Jawapannya hari ni Cikgu nak buat cantik Okey Jom Kita tengok Macam mana Adik-adik nak main JT Lab tu Tak boleh buka Cuba-cuba Semua buka Cuba-cuba Cuba tengok Kenali Jalur Gemilang Tengok pekat paparan Cikgu Nampak dia naik basikal ni Okey gunakan kerse Naik atas Macam tu dia gerak Naik basikal Sejarah tahun lima ni Tak apa yang tingkatan tu pun Boleh belajar sebab Ini adalah buku tekstu Alamak Nampak tak Kena langgar ni tau Kena langgar ni Kita dapatkan soalan Hari ni Hari ni dia laju Dia Dia sudah berkawat Kata mereka tak boleh buka Mungkin kita face semula Face semula agak jagat Mungkin ada berdekat ke Atau tak tu Okey Sebab dekat sini Kalau ikut kan Dah ada 20 player dah ni Boleh masuk lah tu Boleh masuk tu Mungkin talian internet mereka Kurang Membaris Tokongan Nur Firzana Imtias katanya Dia boleh masuk lah Selamat mengayu Firzana Boleh mengayu dah kan ni Jadi Kena Gunakan Kalau kamu guna Laptop Kamu senang lah Untuk dia punya ni Tapi kalau kita guna Handphone pun Masih lagi boleh eh Masih lagi boleh kita Gunakan Anak panah Atas dan Bawah tu Okey Maksudnya kalau guna Computer dia Laju sedikit lah Ya sebab dia ni Bukan sebab dia Ringan Bukan Bukan Sudah 32 Haa Jom kita tengok Haa 35 Macam mana nak kayu Haa Kayu Gula kaki Haa Haa Cikgu yang bisa Terangkan Kalau guna laptop Tekan apa Kalau guna Telepon Macam mana nak buat Haa Okey Tengok eh Kalau gunakan Laptop Okey Kalau guna Ni Kalau gunakan Handphone Haa Sekejap Ini laptop dulu Handphone Haa Sekejap ya Zana beratu Haa Dia boleh masuk Masih kali Tak jalan Haa Dia Kalau anak panah Keser ke atas tu Haa Dia bagi laju Haa Kalau tak Macam ni kan Dia terlanggar Terlanggar Alamak Haa Haa Kenalah ke kanan Guna anak panah ke kanan Lambatnya ni tak makan ke Haa 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 Lepas tu kena Haa Okey Kalau guna handphone pula Dia kena Kalau guna handphone pula guna Haa Ni Dia ada keser dia Dia akan keluar Haa Keser dia dekat situ Dekat handphone tu Haa Kamu boleh nampak Kalau kamu tekan tu Haa Mesti ada keser Macam ni Kalau dah dapat jawab tu Haa Baru kelut Haa Tengok Yohanissa Bagi jawapan lah Haa 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 Dia punya power ni Akan Haa Naik tau Kalau kita laju Tapi kalau misalnya kata Nampak tak Kita terlanggar Haa Dia akan jadi turun Baru kelut Baru kelut Baru kelut Airan lah Jarang raya ni Tak ada keretanya Haa Haa Ni laluan khas Laluan khas Tak boleh lepas Ada ruang blok Untuk jawab soalan sejarah je ni Haa Terowong dia nampak tak Haa Keluar Kena cari Arya Selamat datang Belum lunch lagi ni Tapi tak apa Kita belajar dahulu Haa Haa Okey 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 tak apalah Kita tengok Siapa yang dah habis Sebab soalan tak banyak Haa Soalan tak banyak Haa Kita lihat siapa yang berjaya Sudah lima puluh Haa Sudah lima puluh Jadi Player tu Siapa namanya tu Hmm Player ni top five Haa Jom kita tengok dia punya Game bot dia Kita tengok siapa Kail Kail Adam Adam Dua orang dah Dah siap Adam yang dah siap Okey baru dua orang yang siap ni Sebab dia ada enam soalan sahaja Hang Pimana Haa pun dah siap dah Okey Jadi maksudnya ni top five sekarang Adam kemudian diikuti Hang Pimana Kemudian Kail Haa Kail Haa Adam ni dia Dia masa terpantas Nampak tak Dia Empat Skor dia dia Maksudnya Empat minit dia Dia punya masa permainan tu Okey Beza berapa saat Haa Lapan saat je tu Dengan Hang Pimana ni Adam ni Haa Siapa yang dah biasa Cikgu rasa dia tak ada masalah ni Untuk main Haa Tiga minit Haa Ui Inah Shaima Tiga minit saja Haa Tiga minit Tiga puluh lapan saat Masanya dia dah biasa ni Haa Naik basikal Perzana penat ke tu Perzana 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 Basikal tak jalan Tak jalan Berpelu Naik basikal Berpelu Di rumah kan Di rumah tiada buat apa Yang bersenam-senam Kena bersenam je Pesanan untuk diri sendiri ni tau Haa Nampak Fauzan Nampak Fauzan Dah siap dah Tiga minit Pertuluh satu Haa Belum Belum memotong lagi Inas Haa Inas masa tepat Sekarang Haa Inas masih di depan Yang paling ringan Haa Kairun Nisa yang paling berat Setakat ini Soalan dia Yang paling berat Yang lain tu Lima puluh empat kan Lima puluh empat ni Yang empat Nampak tu Yang berat Mirza Zafira dah siap tu Haa Tiga minit Haa Lima puluh tiga saat Haa Okey Kairun Nisa Haa Okey Haa Jadi Sementara kamu Haa Berikan Haa Kamu main untuk Gaming Lab ni Haa Sambil-sambil tu Haa Berkata cikgu Haa Cikgu LK berikan kod kot Boleh kot Haa Boleh-boleh Haa Semua cikgu akan berikan kod Tapi sebelum itu Kod tu dah hilang Haa Hilang Misteri Misteri Jadi nak minta cikgu Pung-pung Semualah di Haa Di ruang hati saya Untuk Di ruang hati ya Hati saya kosong tadi Oh Okey Sudah masukkan kati Kerana memenuhi hati saya Baiklah kot yang pertama hari ini Hampir mana Turun ya Sebab perat Kod kita yang pertama Kita ada lima Aksara pada hari ini Kod kita yang pertama Dimulakan dengan Abjat Ataupun huruf A Haa Masih lagi nombor Flat A ni A Okey A Baiklah semua dah dapat Haa Huruf A Huruf A Yang tengah mengayu basikal tu Jangan lupa dengar Nanti Dengar kan Huruf apa Huruf A Haa Kod yang pertama ialah Huruf A Baiklah sambil-sambil itu Haa Cikgu LK Apa kata kita tukar Paparan kita kepada Slide kita Haa Boleh 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 sambung nanti Naik pastikan nanti kan Haa Memang dah tukar dah Cikgu pun telah mengetahui Isi hati Di wanita Selain saya Setelah Setelah Tiga minggu Haa Kod ini Dikuasai oleh Wanita Tiga Tiga Tuntung bunga Tiga Tuntung bunga Hai semua Bidadari Ah Lemak Lemak Okey Baiklah teruskan Cikgu Hanisa Dengan baju barunya Okey Inilah dia Haa Cikgu punya Poster yang kamu akan Jumpa setiap hari Sabtu Jam 2 petang Cikgu akan Bersiaran Setiap Hari Sabtu Jam 2 petang Jadi Kalau kamu jumpa Poster ni Di mana-mana Tak kira lah Di media sosial Sama ada telegram ke Haa Apa Dalam status Whatsapp ke Dalam FB ke Jadi share-sharekan Facebook ke Okey Haa Share-share dengan Rakan-rakan kamu Baiklah Seterusnya Haa Jom kenali Cikgu kepada yang Baru pertama kali Yang tak kenal lagi Cikgu kan Haa Cikgu Haa Yang dah kenal tu Piseo Haa Okey Haa Okey Nama cikgu Cikgu Yuhanissa Nama diberi Yuhanissa binti Jemahar Jawatan cikgu adalah Ketua Pandita Sejarah Di Akademi Youtuber Haa Di sekolah cikgu mengajar Subjek Sejarah dan Bahasa Melayu Okey Kemudian cikgu dari Sekolah Rendah Agama Bersepadu mua Siapa daripada Siapa orang muasip Sikit Ting Saya Haa Haa Okey Haa Haa Cikgu dapat pendidikan Dalam DPLI Di Haa Dalam bidang sejarah Di IPG Sultan Abdul Halim Siapa orang kedah Hai Sikit dengan cikgu Haa Haa Cikgu rindulah Nak makan bihun Subkedah Haa Dia punya bihun tu Lain macam sikit kan Warna kuning dia Okey Tak tahu dapat bila lagi nak pergi sana kan Okey seterusnya Okey cikgu dah Haa Pendidikan cikgu yang lain adalah Master di UTM Dan Ijazah Sarjana Muda juga daripada UTM Skudai Okey jomlah kita pergi kepada Inilah dia poster eh Poster sejarah Ramai dapat ni Sayang murid cikgu you Hanissa Hmm Peace you Haa Haa Okey So inilah dia Haa Ahli Ah Panitia sejarah Sekolah rendah di Akademi YouTube berdapatkan video-video sejarah Daripada guru-guru ini Di ruangan deskripsi Okey seterusnya Kepada yang pertama kali Haa Sudi-sudikanlah tekan butang Subscribe Yang sudah bertukar warna kelabu Duduklah diam-diam Dapatkan video-video terkini Daripada channel cikgu Hmm Okey seterusnya Kalau dapat komen tu Subscribe ke tu Hmm Itulah Haa Kan Okey haa Inilah dia kelas sejarah Percuma dibawakan kepada Kamu-kamu-kamu semua Haa Terdapat empat kelas Sejarah Haa Hari ini kita gunakan Cactus Okey Yang gini kata Patutlah cikgu muda Rupa-rupanya cikgu ambil Ijadah sarjana muda Oh ya Sebab itulah cikgu muda Maulah sambung belajar Nanti ijadah sarjana tua Haa Haa Okey Haa Inilah dia kelas Sejarah minggu ini Yang pertama Kelas cikgu pada petang ini Malam ini Haa Bersama dengan cikgu Farah Pukul 9.30 malam Tajuk ulang kaji Kegiatan Ekonomi Haa Esok kita ada bersama dengan Cikgu Jumrah Apakah tema Haa Cikgu Jumrah besok Haa Jadi jangan lupa untuk bersama dengan Cikgu Jumrah Itu peranan dan Kebijaksanaan Tun Perak Petang esok juga Ada bersama dengan Cikgu Noor dalam Kuis Sejarah Siri 3 Okey Jadi Haa Sebelum tu Cikgu Hanissa Ada yang adik Nurzara Adisha ni katanya Masih tak dapat masuk Gaming Lab tadi Tak apa Kalau Tak dapat masuk Maksudnya Kamu ada masalah Haa Talian Tak apa Kita teruskan Kita teruskan Haa Pembelajaran kita Sebab Cikgu Hanissa Ada buat Tugasan naik Tak apa Kamu boleh jawab Nanti cikgu letakkan link tu Di ruangan komen Video ini Okey Jadi kamu boleh Ada permintaan juga Cikgu Pung Ajar Sejarah Jadi Cikgu Hanissa Boleh soal Cikgu Pung hari ni Oh okey 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 Jom kita tebus Ganjaran Selain daripada Kita dapat ilmu Kamu boleh dapatkan Hadiah Pastikan kamu catat ni Saya punya Username T.me Slash Yohanissa Untuk Record credit ni Betul Lepas tu kan Cikgu Pung Dia guna warna pink lah Cikgu Pung Okey sekian Eh tak ada warna blue ni Bukan Bukan warna-warni je ni Okey Adalah Blue ni Blue ni Okey Jadi hari ini Tajuk kita adalah Kenali Identiti Jalur gemilang Inilah dia Jalur gemilang Negara kita Okey jom Kita lihat Objektif Pembelajaran Yang pertama Di akhir pelajaran Pada hari ni Kamu mesti dapat Menerangkan Makna warna Dan lambang Pada bendera Kebangsaan Seterusnya Kamu akan dapat Menjelaskan Etika Penggunaan Bendera Kebangsaan Dan yang terakhir Kamu dapat Menguraikan Kepentingan Bendera Kebangsaan Sebagai simbol Perpaduan Baiklah Seterusnya Mari kita lihat Yang pertama ini Kalau cikgu-cikgu dikonti Cikgu nak tanyalah Kan Tahu tak Apakah makna Warna Ataupun bentuk Pada Bendera Kebangsaan Kita ni Kalau cikgu Pung Cikgu Pung tahu Yang mana Cikgu LK Ketahu yang mana Cikgu Pung Kata tadi Dia nak jawab Semua Oh nak jawab Semua Opening Warna biru Melambangkan Melambangkan Apa Ingat tak Lagu Jalur Gemirang Jalur Gemirang Merah Membara Semangat Wajar Lagi Merah kebaraan Ya Betul Hampir mana Putih Bermaksud Kesucian Lagi-lagi Lagi-lagi Biru Perpaduan Kesini Betul-betul Adam Harit Merah Keberanian Merah Keberanian Merah Perpaduan Putih Sudah Kuning 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 Apa maksudnya Takde orang Takde orang Takde orang Saya bagilah Warna kuning Kuning berdaulat Kata mereka Lambang Ketiaan Kesucian Kesucian Raja Dan Negara Warna kuning Ini juga merupakan Lambang Kedaulatan Raja Berpelembagaan Okey Sebab Institusi Raja Kita mengamalkan Institusi Raja Berpelembagaan Okey Baiklah Seterusnya Warna Biru Warna Biru Tua Betul Kata Cikgu Pung Dan Adik-adik Di ruangan Komen Tadi Lambang Perpaduan Rakyat Yang berbilang Kaum Lagi Satu ini juga Merupakan Lambang Bersatu Padu Dan Rakyat Kita Berusaha Untuk Memajukan Ekonomi Negara Kita Baiklah Warna Merah Tadi Cikgu Nampak Ada Yang Di ruangan Komen Dia Cakap Merah Maksudnya Keberanian Adakah Betul Jom Kita Lihat Betul Merah Melambangkan Keberanian Dan Kegihan Rakyat Menghadapi Cabaran Warna putih Tadi Cikgu Ada yang Cakap Warna putih Kesucian Kesucian Okey Kita tengok Betul Berlambang Kesucian Dan Keikhlasan Di mana Kesungguhan Rakyat itu Bagi Mempertingkatkan Ketahanan Rakyat yang Beradab Maksudnya Di sini Dari segi Jiwa Diri itu Rakyat Malaysia Ini seorang Yang Ikhlas Beradab Itu Warna putih Melambangkan Rakyat Malaysia Ini yang Suci Ikhlas Okey Baiklah Bentuk Bulan Dan Bintang Apa Maksud Dia Cikgu LK Dan Cikgu Pung Ataupun Adik 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 Tadi ada Jawab Itu Ada yang Dah jawab Okey Okey Cikgu Lihat Melambangkan Bulan Amir Wafiq Muhammad Hasnizan Bulan Bermaksud Agama Islam Mungkin Ada Tambah Sikit Ayat Itulah Bermaksud Agama Islam Okey Amir Wafiq Okey Tengok Bulan Sabit Adalah Lambang Agama Islam Sebagai Agama Persekutuan Malaysia Seterusnya Kita lihat Ini dia Bintang Pecah 14 Yang merupakan Lambang Perpaduan 13 Buah Negeri Dan Kerajaan Persekutuan Maksudnya Wilayah Persekutuan Okey Okey Cikgu Harap Kamu Jelas Tentang Maksud Warna Dan Lambang Yang Terdapat Pada Bendera Kebangsaan Kita Jom Seterusnya Kita Lihat Yang Ni Pula Bagaimana Cara Kita Hormat Bendera Kita Lihat Kalau Bendera Dipasang Macam Menegak Macam Itu Pernah Nampak Tak Bendera Dekat Mana Biasa Kamu Jumpa Biasa Di pintu Kelas Tapi Ada Juga Kelas Yang Bendera Melintang Itu Dia Buat Memanjang Memanjang Jadi Itu Salah Betul Salah Dia Kedudukan Kalau Bendera Yang Biasanya Kalau Kita Pergi Bandar Bandar Kan Dekat Tiang Lampu Perasan Tak Di Tengah Tengah Dekat Apa Kalau Dekat Muah Banyak Biasanya Dekat Majlis Majlis Perbandaran Dia Akan Terdapat Bendera Yang Bentuk Macam Kedudukan Dia Di Mana Ini Kita Panggil Dia Bendera Kebangsaan Dalam Bentuk Gegantung Di Mana Kedudukan Bulan Sabit Dia Dan Bintang Mestilah Diletakkan Menghala Ke Atas Lagi Satu Dia Punya Jalur Dia Mesti Memujur Ke Bawah Ini Kedudukan Yang Betul Okey Seterusnya Kalau Macam Ni Pula Bendera Yang Kedudukan Biasa Ni Dia Punya Ni Kamu Kalau Kamu Nak Tak kisahlah Sama ada Dipamerkan Ataupun Dilukis Pada Dinding Ke Mestilah Dia punya Kedudukan Bulan Sabit Dengan Bintang Ni Di Bahagian Kiri Apabila Dipandang Dari Hadapan Macam Itu Kamu Nampak Maksudnya Dia mesti Sebelah Kiri Okey Okey Seterusnya Kita lihat Kedudukan Kalau macam ni Kita nak Berucapkan Tapi latar Belakang Kita ada Bendera Jadi Macam mana Cara untuk Kita menunjukkan Rasa Hormat tu Kita kena Letakkan Bendera Lebih Tinggi Maksudnya Atas Atas Kepala tu Mesti ada Bendera Tulah Jangan Pula Contohlah Bendera tu Di bawah Kepala Salah Ataupun Di bawah Paras Bahu Kita kan Itu Salah Mesti Lebih Tinggi Di belakang Orang Yang Berucap Macam Inilah Kedudukan Dia Okey Baiklah Seterusnya Kita lihat Yang ni Ini Kalau Semasa Perarakkan Di mana Kalau lah Yang depan Sekali ni Bendera Kebangsaan Yang kedua ni Contohlah Bendera Johor Sini Bendera Sabah Okey Jadi Dia kena Yang depan Sekali ni Mesti Bendera Kebangsaan Kita Mesti Jalu Gemilang Dahulu Okey Yang tu Boleh faham Tengah Cikgu Putera Mesti Mesti Okey Jadi Awak Kena ingat Bila bendera tu Diarak Sebaris Semasa Perahkan Bendera Kebangsaan Mesti Mendahului Bendera-Bendera Yang lain Okey Jom Kita lihat Yang seterusnya Etika Siapa tahu Cuba tap di ruangan komen Apakah etika Menaikkan Dan menurunkan Bendera Kebangsaan Ingat tak Masa kita nyanyikan Lagu Negaraku Di sekolah Macam mana Pengawas Ataupun Siapa yang bertugas Biasanya Kalau di perhimpunan tu Cuba tap di ruangan Komen tu Ingat lagi tak Ingat lagi tak Apakah etika dia Macam mana Cara Yang betul Untuk menaikkan Dan menurunkan Bendera Kebangsaan Selainnya pengawas Ataupun Kalau unit berreform Yang bertugas Betul Unit berreform Baikadayana Perlahan-lahan Amir Wafiq Kepakaian kemas Lagi Ketua pengawas kot Farah Batrisha Tak ingat ke Farah Batrisha Betul Kadang-kadang Bukan ketua pengawas Kadang pengawas Yang bertugas Silahkan Okey Lagi-lagi Apa etikanya Selain perlahan-lahan Perlahan-lahan Berpakaian Apa Yang gini Bala Krishnan Berpakaian kemas Betul Jom kita lihat Satu Persatu Beradab Yang adab Memang Ada adab-adabnya tu Jom kita tengok Jom kita tengok Etika tu maksudnya Adab eh Haa etika ni adalah Adab menaikkan Dan menurunkan Bendera kebangsaan Berdiri tegak Berdiri tegak Memastikan bendera Tidak meleret ke tanah Ini betul Haa betul Okey Jom kita lihat Satu persatu Yang pertama Ini dia Mesti berpakaian Kemas Haa Yang kedua Pastikan Bendera Tidak meleret Ke Tanah Haa Maksudnya Kalau Kan kalau kita Turunkan tu kan Haa Pastikan Kita letakkan Di Bahu Haa Okey Pastikan bendera Dalam keadaan baik Maksudnya Bukanlah bendera tu Bendera yang Koyak-koyak ke Tak boleh Okey Ataupun dah lusuh pun Tak boleh Haa Kita kenalah Turunkan ganti yang Lain Seterusnya Haa Pastikan tali bendera tu Kuat dan tidak mudah putus Sebab Kita nak naikkan ke atas kan Haa Pastikan tali dia tu Haa Tali yang kuat Haa Tak adalah bila dah naik ke atas Tiba bendera tu terbang pula kan Haa Tak boleh kena Pastikan tali bendera tu Kuat dan tidak mudah putus Seterusnya Bendera hendaklah dinaikkan Dan diturunkan secara perlahan-lahan Haa Ini tadi murid-murid kita ada jawab Bagus Haa Hendaklah ditatap Mereka berikan keyword Haa Betul Zulfaka Kashi ni Dia cakap menaik dan menurunkan bendera dengan tertib dan perlahan-lahan Okey betul Bagus Seterusnya Semasa berkabung Apa tu berkabung ya Cuba type di ruangan komen Apakah maksud Berkabung Ataupun cikgu-cikgu di konti tahu Ataupun kita tunggu Anak murid kita jawab Hmm Kita tunggu mereka jawab Haa 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 Berkabung Apakah maksud berkabung ni Haa Siapa yang tahu Yang Masih lagi Belum ada jawapan Masih lagi apabila bendera sampai ke bawah Bendera hendaklah ditatang Atau diletakkan di bahu Betul Inas Semoga cikgu Anissa Cikgu LK dan cikgu Pungsihat Semoga kita dihubungi Sihat Sementara Sementara mereka mencari jawapan Apakah pegang Haa tak sempat dah Ada-ada Adam Harif ni Bersedih Bersedih yang bagaimana Haa Untuk itu Bersedih macam mana Kita sudah bersiaran Haa 30 minit sudah Jadi Cikgu berikan kod yang kedua Iaitu Nombor Dua Nombor dua Haa Kod kita yang kedua Daripada lima kod kita Haa Eh apa cikgu punya ayat ni Haa Lima Asara Haa Lima Asara Jadi kod kita yang kedua Ialah nombor Dua Haa Jadi kita lihat Adakah yang beri jawapan Tanda bersedih atas kemalangan Raja terpertiwa sesuatu Hmm Haa Tanda bersedih Tanda bersedih Haa Tanda bersedih Kemangkatan raja Atau peristiwa sesuatu Tentu Betul Baguslah Murid-murid kita ni Mereka tahu Maksudnya berkabung ni Biasanya Haa Kemangkatan Sultan Ataupun Ataupun peristiwa-peristiwa Yang sedih Haa Okey Jadi bendera Kebangsaan ini Kalau Contoh Kemangkatan Sultan Haa Bendera ni Hendaklah Dinaikkan Sepenuhnya Maksudnya Naikkan dulu bendera tu Sampai atas Kemudian baru Diturunkan Semula Ke separuh tiang Bukannya Haa Kamu Terus naik-naik kan Haa Terus je separuh tiang Tak boleh macam tu Dia kena terus naik Sampai atas Betul-betul dah sampai atas Lepas tu baru turunkan Semula Sampai ke separuh tiang Itu dia punya Haa Tata cara Yang betul Haa Etika yang betul Haa Sekiranya Yang ini pun saya selalu lupa ni Haa Kadang-kadang ada Yang naikkan Tiba-tiba je Haa Ambil je bendera Dah tahu kan Haa Diumumkan kebangkatan Lepas tu Terus je ambil bendera Naikkan separuh Salah Etikanya Dari segi etikanya Salah Caranya kena naikkan Dulu sampai atas Baru turunkan Ke separuh tiang Okey Haa Jom kita lihat Seterusnya Apabila bendera Dah sampai ke bawah Bendera hendaklah Ditatang Atau diletakkan Di bahu Ditatang tu Maksudnya dipegang Haa Ditatang Lepas tu diletakkan Dekat bahu Supaya dia tidak Meleret ke bawah Okey Ini dia tadi Maksud Haa Berkabung tu Belum lagi Haa Kita lihat dulu Kalau bendera yang Koyak dan lusuh Perlu dilupuskan Secara Tertib Bagaimana cara dia Haa Cara dia mestilah Membakar bendera tersebut Secara Tertutup Haa Bukannya secara terbuka Secara Bukan siap rakam lagi Bukan bukan Tak boleh rakam Haa Bukan rakam-rakam Gampar lagi Tak boleh Haa Kena Bendera tu Kalau dah koyak Dah lusuh Bukannya kita kena letak Kat muzium Tak Kita kena bakar Secara Tertutup Okey Baiklah Ya kod yang kedua Kita sudah berikan tadi Haa Baru sahaja Haa Ya betul Okey Seterusnya tadi Berkabung Betul Haa Adik-adik kita dah jawab tadi Tanda bersedih Atas kemangkatan raja Atau peristiwa Tertentu Seperti cactus ni lah Haa Gambar dia Muka dia bersedih Okey Haa Seterusnya Jom kita lihat Haa Cikgu pun ada pelbagai watak Haa Yang ni dia nak beritahu kan Haa Dia ada love-love sikit Haa Okey Haa Ini dia tentang etika Cikgu harap kamu dah jelas eh Haa Cikgu Kalau kamu nampaklah Cikgu highlight-highlight Inilah dia punya kiki Yang perlu kamu Ketahui Ataupun Perlu kamu Ingat Yes Haa Okey Jom Seterusnya Kita lihat Yang ni pula Haa Apakah bendera Kebangsaan Negara Asia Tenggara Siapa tahu Cuba type Di ruangan komen Bendera Kebangsaan Negara Asia Tenggara Haa ASEAN Apa dia Kita ada Berapa negara Siapa tahu Haa Dekat anak panah Cikgu ni dah poco pula Haa Haa Dah Tenggung pula Berapa Ni dalam buku darjah berapa Ni Haa Buku darjah lima Buku darjah Yang gini Malaysia Hmm Amir Wafiq Singapura Hmm Betul Haa Lagi-lagi-lagi Ke sini Laos Adam Harith Thailand Wow Thailand Ke sini Vietnam Haa Sebelas negara Amir Wafiq Betul Haa Nurul Dini Sebelas Lagi-lagi Lagi-lagi Umairah Betul Kemboja Ke sini Kemboja Cikgu berikan bendera Kamu cuba type di ruangan komen Apakah nama negara ini Haa Yang pertama Kedua Ketiga Keempat Lima Enam Cikgu-cikgu dikonti tahu tak Haa Yang ketujuh ni Yang negara mana Haa Selamat Laju sangat Cikgu Yohanissa Yang pertama Yang pertama Sebelah Malaysia tu Negara apa Haa Negara apa Haa Cikgu Klaudis dah jawab tu Klaudis dah jawab Dah Laos betul Yang ketiga tu apa Yang ketiga Yang ketiga Cikgu Yohanissa Mungkin ringan sangat Kalau guna kereta ni Kita kena Kena berfikir Selepas Laos negara apa Haa Selepas Laos negara apa Singapura Betul Adam Adam Okey betul Selepas Singapura Selepas Singapura apa Haa Haa Nur Elisa Sembunia Laos bukan Brunei Brunei Adam Sufi Okey Betul Okey Rupakan awal Sudah ada list Sudah Okey seterusnya Haa Yang kelima Bendera apa ni Haa Yang kelima Bendera negara mana ni Haa Masih lagi Brunei Brunei Okey bagus Timur Leste yang ni Awalnya Haa Thailand Inshirah Durdalila Betul Thailand Betul Okay Inshirah Durdalila Lagi-lagi Haa Lepas Thailand Bendera apa Haa Lepas Thailand ni Haa Ada kamu sebut tadi Ada tadi Haa Ada yang dah jawab tadi Haa Masih lagi Thailand Haa Bendera apa ni Haa Masih lagi Thailand Haa Filipina 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 Betul Filipina Yati Betul-betul Haa Seterusnya Haa Setelah lepas Filipina Apa dia ni Haa Yang ini cikgu tidak tahu Kamu yang kata tahu cikgu Yang ketujuh Cikgu LK tak tahu tu Cepat-cepat Haa Ni macam Haa Jarang sikit kan Haa Betul Timor Leste Betul 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 Haa Okay Seterusnya Haa Yang ni pula Apa dia Haa Ini saya tahu ni Haa Tahu eh Haa Jadi bolehlah Siapa yang pertama jawab ni Haa Siapa yang pertama jawab Haa Lihat dulu siapa-siapa Tak tahu Ejaan Timur tadi tu kan Timur lah Timur Claudis juga Orang yang pertama Kemboja Claudis Haa Kemboja atau Kemboja Kemboja bahasa Inggeris Betul Kemboja bahasa Inggeris Okay seterusnya Haa Gambar bintang di tengah-tengah Haa Bendera negara mana ni Hmm Kemboja Kemboja Betul-betul Eja betul-betul Kemboja Bukan Kemboja Kemboja Timur Leste Adam Harid Bukan Sekarang ni Yang cikgu sedang tunjukkan Ada bintang di tengah Cina Bukan Bukan Cina bukan Asia Tenggara Haa Okay Vietnam Betul Betul Vietnam Okay seterusnya yang ni Haa Masih lagi bintang di tengah Tapi Yang ni apa Haa Warna kuning Hijau Merah Cikgu-cikgu dia ganti Cepat apa dia Haa Gerasan cikgu pun tadi Negara 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 Cepat Cepat-cepat Masih lagi Vietnam Oh Myanmar Myanmar Claudie Betul Myanmar 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 Okay Jom kita lihat Myanmar Yang terakhir Haa Jiran kita Yang dekat Haa Masanya Cikgu LK baru Ingat lagi Cikgu LK Jiran Sempat cikgu LK kan Haa India Bukan India India bukan Negara India bukan Negara Haa Haa Dah sudah jawab tu Haa Indonesia Indonesia Okay Bagus Terima kasih semua Ada dua bendera Cikgu lupa Haa Rini baru Deepresh balik Haa Tengok balik eh Haa Yang pertama tadi Malaysia Yang kedua Laos Ketiga Singapura Keempat Brunei Kelima Thailand Keenam Filipina Yang ni Timur Laste Kemudian Cambodia Vietnam Oh Ejaannya Laste Haa Ya betul Laste Haa Kita kena ikut Ejaan buku teks ni Ingatkan Laste Bukan Dia punya Timur pun T-I-M-O-R Haa Okay Kemudian Indonesia Poland Mana ada Poland Haa Okay Nurul Erdina Okay Kuizis Okay sabar ya sayang Sekejap je lagi Okay Ini dia Haa Inilah dia Kedudukan Haa Kedudukan Kamu kena ingat Inilah dia Peta Asia Tenggara Di mana Kedudukan setiap negara Yang kita dah senaraikan tadi Haa Indonesia dekat sini Timur Laste dekat sini Haa Boleh Filipina di sini Haa Myanmar Haa Sini Myanmar Terus saya tahu besar Hmm Pasu Thailand Nampak tak Besarnya Thailand Terus lama ni Kita ingat dia dekat sini je kan Haa Pasu Kemboja Nampak tu Laos Haa Ni Vietnam yang orang ni Vietnam Ini Malaysia Okay Haa Cikgu harap kamu dah tahu kan Kedudukan Peta Asia Tenggara ni Mungkin adakah soalan Haa Tunggu sebentar lagi Yang terakhir Jom kita lihat Mengapakah Bendera Haa Kebangsaan ini Merupakan simbol Perpaduan Cuba siapa yang tahu Kenapa Haa Bendera kebangsaan kita Jalur Gemilang ni Merupakan simbol Perpaduan Haa Haa Sementara mereka Tengah menaik jawapan tu Saya kongsikan lagi Kot yang ketiga Haa Dengan baik-baik Kot pertama sudah Kot kedua sudah Kali ini Cikgu nak sebut Haa Kot yang ketiga Iaitu Nombor lima Nombor lima Ingat lima Pertama ini Bahasa Melayu Betul Haa Okey Ada sudah jawapan ni Alia Syuhada Lambang Patriotik Lambang Patriotik Okey Jom kita lihat Betul tak Haa Alia Alia Syuhada punya jawapan Haa Yang pertama adalah Melambangkan Semangat Cintakan negara Betul lah tu Patriotik tu adalah Semangat cintakan Negara Tanda sayangkan negara Betul Faris Okey Betul Amir Wafiq Melambangkan Perpaduan Antara pelbagai kaum Lambang maruah bangsa Kesetiaan Okey Jom kita lihat Yang pertama Yang pertama adalah Melambangkan Semangat cintakan negara Yang kedua Haa Melambangkan Identiti Negara kita Haa Kamu lihat eh Bendera Malaysia tu Maksudnya Semua negara Haa Semua negara Mesti mempunyai Bendera masing-masing Haa Itu merupakan Identiti Bagi Setiap negara Okey Jadi seterusnya Yang ketiga Kepentingannya adalah Mengukuhkan Proses Pembinaan Bangsa Dan negara Yang utuh Dan bersatu Padu Seterusnya Yang keempat Haa Ni tadi yang rakan kamu sebut Haa Melambangkan Semangat Nasionalisme Dan Patristisme Rakyat Malaysia Haa Maksudnya Semangat Cintakan Negara Okey Dan ni yang terakhir Kemerdekaan Dicapai Di bawah bendera Yang Sama Maksudnya Haa Bendera Di bawah bendera Malaysia lah Negara kita Merdeka Haa Okey Okey Itu saja Untuk hari ini Jom kita Puji Minda kamu Dengan soalan Kulizik Haa Kita sudah tukar Peparan Baiklah Mereka nak Link Link Basikal Kali ni bukan Link Basikal Sebab Haa Ternyata Ramai yang berat Ramai yang berat Jadi kamu Diet dulu Kena kuruskan Alah Tadi 99 Bersama dengan kita Haa Sabar dulu Haa Itu nampaknya yang paling tinggi ya Nampaknya adakah 99 itu Tidak tidur petang Ini Baiklah kita kongsikan Kita kongsikan link Kuizis Kita telah Haa Kongsikan sudah link Kuizis Kamu tinggal klik Berfirzana Sila guna nama sebenar Betulkah Cikgu Yuan Nisa Kenapa perlu guna nama sebenar ni Betul Gunakan nama sebenar Adakah Ada apa-apa Haa 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 Apa-apaan Apa-apaan si Haa 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 Okey Okey Ramai juga yang Akhirnya masuk Ramai tu Cepat kali ni ya Okey betul Kali ni kalau kita datang Cepat sejagat Dari yang awal tu Betul Ada umur Dah sekejap je Dah dah 44 minit Dah kita bersiaran Faikah Serap Muar Nersafa Nama saya letak Safar Safar Oh dia gabung namanya Zulaik Afzat Ya cikgu Firzana Ada orang guna nama Artis ni Firzana ni Tafalah Firzana Kalau mana-mana Ada suci yang ada hadiah Kamu yang dapat Kan Capsicum Crusoe Okey Okey Capsicum 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 ni bukan Lada Bengala Apa Bengala Mesti Tafalah Bahasa Melayu Nya kan Kesicum Okey Kalau ada dalam pizza tu Makanlah Alah yang Lada yang besar tu lah Yang berwarna Kuning Hijau tu kan Okey Jom kita Dah 58 orang Mana lagi yang lain ni Cepat Cepat Masuk 60 kita mula Okey 60 kita mula Geng ULK pun Ada geng ULK ke Alia Nama dia Sudah 4 kali diguna Tak apa Alia Kalau menang Kamu juga menang Untung 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 Okey Okey Jom kita mula Bismillahirrahmanirrahim Amin Aling kuizis kita Berikan semula Mungkin ada yang tak Nampak ni Dimulakan Dengan Bismillah Kata Zul Pakar Cikgu Cikgu nyanyikan saja Okey Muhammad Fahir Tengah main Okey baiklah Sambil kamu menjawab tu Pastikan Jangan kelangkabut Ingat dahulu Suara Perdu Cikgu Yohanissa tadi Sambil menerangkan Jangan tembak Soalannya Senang saja Alamak 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 Sambung nyawa Sambung nyawa Sambung nyawa Lama Saya lama Sudah tak buat Perangai yang begitu Tengah MKN Dua ni Sama ada makan Atau MKN Sebab MKN Hari-hari Dia chat Cikgu Macamlah Cikgu Sebab hidup ini Terasa sunyi Adanya MKN Hari-hari Mengambil Hari-harilah Mesej kita Prihatin Lepas tu Dengan dia punya Ni kan Info Infonya Infonya Okey Kita lihat Nur Atiyah Oh makan Wah Faris ni 3 in 1 ni Makan Belajar Jawab Kuis Wow 3 in 1 Boleh jadi Cikgu Tengah makan Tengah jawab Kuis Makan baik-baik Makan baik-baik Nampaknya kita Lihat siapa Yang di Kedudukan Pertama Setakat ini Adik Nur Atira Diikuti Adik Adik Adawiyah Terusnya Nurul Dini Adam Haris Aliyah Tengah makan Masa cikgu buat Meet tau Dekat sekolah lah kan Ada seorang murid ni Dia cakap Cikgu susahnya nak potong Aliyah Nunchadar tu Icon sejarah tu Laju sangat dia jawab Nampak tak Aliyah Ada orang yang Macam teruja tau Nak potong Kamu punya masa tau Tu dia dah Nombor satu Nampak tu dia dah Nombor satu Sebab Anak murid Sudah lah Matematik tadi dia pun Aduh Wow Seratus-seratus Izzatul Aliyah Nur Atira Betul semua Bagus lah Amir Wafiq Satu lagi soalan Amir Wafiq Betul pun Amir Wafiq Dah jatuh tangga kedua Amir Wafiq Irdina Shazrina Syirah Dalilah Okey Kita lihat Kenapa ada merah Juga ni Susah ke soalan cikgu Cikgu rasa senang dah Fizana Imtiyah Fizana Imtiyaz Haziq Kairun Nisa Mi apa ni Mi Bandung ke Kalau tak buah ni Mi Bandung ni Lama ni Mi Bandung lah tu Mi Basah Satu Mi Basah Satu Lapa ni Ya Ni cikgu Pung ke ni Nama-nama Mana ni Eh apa Nama ni Macam dia tak tahu Macam bahasa Dia pun Durga Durga Alamak tak nampak Durga Jasmine Print Durga ada Kita yang Kita yang baru live Aduh Batri Syahumairah Fatin Fatih Hashamila Kamila Faika Faika Serahmu Safiya Lima apa ni Lima loraks Haa Tengah baru jawab Okey Cikgu berikan lagi Satu minit Satu minit Last 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 Haa Boleh Sebab sudah Dua Dua Lima puluh Haa Kita ada lagi Sepuluh minit Untuk Haa Ni Wah Inna Syaima dah potong dah Haa Zana Imtia Seterangga teratas Okey Boleh Cikgu tamatkan Boleh Okey Kita tamatkan ni Kita tengok siapa Sebab Bersama dengan kita sekarang Sudah naik Seratus Tiga Seratus Tiga Matamu Matamu Wah Tahniah Fizana Inna Syaima Adam Adam M Apa tu Adam M Haa Nurul Dini Tak kalah Tak kalah Yang penting Kamu dapat jawab Ramai Ramai juga Yang dapat seratus Peratus Alhamdulillah Tahniah Masanya kamu Faham Betul semua Taju ini Okey Haa Ini dia Kita lihat eh Ramai juga Yang dapat seratus Peratus Haa Nurati Raizatul Aditya Nampak Aditya pun dapat seratus Soalan ketujuh tu Yang ramai Ada terkeliru tu Soalan ketujuh Kita tengok soalan ketujuh Okey Apa soalan yang ketujuh ni Soalan dia warna kuning yang terdapat pada bendera kebangsaan kita melambangkan apa Bukan perpaduan Perpaduan ni tadi adalah warna apa Haa Haa Kalau cikgu dikonti niat warna apa Warna biru Kalau perpaduan Haa Warna kuning Haa Kesetiaan kepada Haa Betul Raja dan negara Haa Kesetiaan kepada raja dan negara Okey Baiklah tahniah semua Okey jom kita Haa Pergi kepada Naik konti pada hari ini Haa Okey jom 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 Okey jom jom Haa Tapi sebelum Naik konti Haa Kita sudah tukar paparan cikgu Yohanissa Haa sebelum naik konti saya nak berikan kot yang keempat Haa bersedia Sembilan puluh empat yang bersama dengan kita Dengarkan kot yang keempat Iaitu Dah bersedia atau belum Nombor Eh kejap nanti silap pula Nombor tiga Kot yang keempat ialah nombor tiga Kot keempat nombor tiga Cikgu ulang lagi sebab ada yang sudah masuk konti takut tak dengar Kot yang keempat ialah nombor tiga Alamak jomelnya Walaupun dikuruskan semua di situ Haa 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 Ditarik paksa kurus Dia rasa rindu-rindu orang berkat ini orang Haa 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 Rindunya Haa Kan nak berempat macam ni Dah berapa minggu dah kita bertiga Haa Masing-masing kita Doakan Haa Cikgu Putra Kerana Cikgu Putra Haa Akan berlepas ke Kelantan Hospital di sana untuk meneruskan Rawatan Nak beritahu ni Haa Rawatan Haa Kita tak beritahu lengkap lah Tuma akan menurunkan rawatan di hospital HUSM Di Kelantan Okey Jadi sama-sama doakan nanti Okey Kalau sudah jawab nanti katanya Okey ya betul Kena keluar sendiri Okey kali ni kita buka kuis Satu orang jawab Satu Soalan Dua orang kah Hmm Dua orang Dua orang Hmm Sebab soalan cikgu Haa Kita ada masa kan Okey takpe kita naik dua Baiklah kita ada adik Khairun Waalaikumsalam Khairun Nisa Haa Ni yang disebut tadi Alia Alia dan Alia dan Khairun Nisa Haa Sedihkan dengan soalan Yang kesian cikgu putera Haa Baik 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 teruskan Teruskan Jom jom Okey soalan yang pertama Okey adakah Alia dengan Khairun Nisa dah bersedia Dalam bendera kebasaan Mewa Haa okey silakan Haa Haa Wah jumpa Silakan apa jawapannya Haa Bulan Sabit Hmm jawapan dia D Bulan Sabit Hmm Bulan Sabit Dua-dua Dua-dua jawab Haa Hang Pimana pun jawab D Okey jom kita lihat jawapan dia Betul Tahniah Lima bintang Tahniah Ada Alia dan Syahda dengan Haa Khairun Nisa Dah sebaik lima bintang Bukan tiga bintang Haa Lima Haa Okey Terima kasih Jarang ni dah boleh tiga bintang Sama-sama Kasih diterima Bye Baiklah Baiklah Seterusnya yang Haa Peserta kita yang ketiga Kita ada adik Awni Ana yang cumil dan Adik Yagini Hai Hai Yagini Okey kita teruskan yang soalan yang kedua Terusnya Yang kedua Apakah warna dalam bendera kebangsaan Yang melambangkan perpaduan rakyat hidup aman damai Haa Warna apa Apakah jawapan kamu Haa Terus dapat jawab Awni jawab A Haa Yang gini pula Yang gini Haa Yang gini pun jawab A Haa Ramai di ruangan komentar jawab A Haa Betul Ramai yang jawab A juga Mari kita lihat Okey Jom kita lihat Betul Tahniah Tahniah Sebab ini baru kita bocor tadi kan Kalau tahu kita dah jangkap tadi Soalan yang ketujuh Haa terima kasih Awni Awni dan Yagina Bye 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 Okey seterusnya kita ada siapa Kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Seterusnya kita ada Faris Nasmi Haa Faris Dengan siapa Faris dan Iqlil Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bentuk gegantung Haa ingat lagi Ini biasanya dekat tiang-tiang tu Dekat tiang-tiang lampu Haa di tengah-tengah bandar ke Haa dekat tepi-tepi jalan tu kan Yang majlis apa bandaran punya tu Haa Apa jawapan kamu B B B Menghala ke atas Okey Dua-dua jawapan ni Dua-dua pilih jawapan sama ni Okey Ke atas ke ke bawah Ke atas ke ke bawah ni Haa Haa Okey jom kita lihat jawapannya Buka Iqlil Haa Okey jawapannya betul Menghala ke atas Tahniah Lima bintang untuk kamu Tahniah juga kepada adik-adik Sama-sama Terima kasih Iqlil dan Nasmi Baiklah kita Haa Seterusnya bersama dengan siapa Siapakah dia Siapakah dia Mari kita lihat Siapakah yang ringan Okey Durga Selamat sejahtera Durga Dan Nur Aisyah Azlan Hai Haa Kita makan dengan ni Aisyah Haa 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 Ulang-ulang-ulang Okey Haa Cikgu nak Haa Tanya soalan yang ni Adakah kamu semua dah bersedia Durga dan Ni Dah Okey jom Dah sedia cikgu Okey jom kita lihat Bagaimanakah cara Melupuskan bendera yang Dah dapat Haa dah dapat Apa jawabannya Hmm Di bakar secara tertutup Okey Durga Durga Amir Amir Saya juga jawab Bakar secara tertutup Okey Bakar secara tertutup Baiklah kita lihat jawapan Betul Betul 5 bintang untuk kamu berdua Okey Bakar secara tertutup Cikgu saya dah pantun Ah pantun Serangkap Serangkap kan Haa Serangkap betul Terama tak dengar Haa Pergi ke kampung Untuk beraya Bersambut bersama Keluarga kita Letak gula Kari manis Manis seperti Cikgu Anis Haa Terima kasih Nanti ubah Menyambut yang bersambut Menyambut Menyambut Kari manis Anis Ayah Anis Anis Cikgu Terima kasih Terima kasih Durga Aisyah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terusnya Siapakah pasangan yang ada Haa Buka kamera Buka kamera Haa Kita ada adik Siapa ni Haa Kita naikkan Siapa tu Siapa yang akan dinaikkan Selamat sejahtera Selamat sejahtera Haa Adik Menteri Suari Dan Arvi ni Sedia Okey So Menteri Suari Dan siapa Arvi ni Walaupun cikgu bukan Ikon Haa Okey Haa Jom Kali ni Jom kita kenali Bendera Haa Ingat lagi tak Bendera tadi Okey jom Kita kenali Ini dia Haa Jom kita kenali Bendera negara Asia Tenggara Kamu Haa Ambil satu je Haa Sotes Suari Ambil A Haa Siapa Ardini Ambil Haa Haa Nanti yang lain Kita panggil orang lain Haa Boleh Sebab Ramai berbaris di bawah ni Haa Betul Okey Kita bagi peluang Kawan-kawan yang lain Okey Haa Sotes Apa jawapan Sotes A Kemboja Kemboja Okey Kita lihat Betul tak A Kemboja Betul Tahniah Ni kacang ni Sotes ni Haa Seterusnya B Haa Ardini Apa jawapan Haa Yang cikgu Lupa tadi tu Haa Cikgu LK baru tahu tu Haa Haa Unmute mic Unmute mic Unmute mic kamu Okey Kalau Ardini Haa Haa Nak pilih C ke D pun boleh Yang tahulah Yang tahu Haa Haa Boleh boleh Ataupun ke B B tu tahu Haa Boleh juga Boleh Ardini Haa B apa jawapannya B apa Alamak Sebab Dia punya Tak talian Kurang okey Tadi Terkeluar Sudah Tidak apa Kita naikkan Seterusnya Haa Naikkan Seterusnya Haa Terima kasih cikgu Haa Sama-sama Dia nak Dia nak turun Terus 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 Haa Adik Firzana Adik Firzana Terus jawab B Okey B Firzana Apa jawapan kamu Selepas C Haa Betul Terima kasih Terima kasih Haa Terima kasih Ramai juga Haa Terima kasih Firzana Haa Seterusnya kita ada Adik Inas Syaima Adik Inas Syaima C Okey Inas Syaima C Haa Jawab Apa dia Laos Laos Terima kasih Inas Okey Terima kasih Waalaikumsalam Mirza Mirza pulak Di Di apa Mirza Terima kasih Filipina 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Inas Assalamualaikum Terima kasih Baik Kita ada soalan lagi Ada Oh ada lagi Yang terakhir Okey seterusnya Dua orang yang terakhir Kita ada adik Adik Siti Nur Aminah Kita ada adik Siti Nur Aminah dan Adik Adik siapa Adik ni tadi yang terputus Haa Tak apa-apa Adik ni tadi yang terputus Tak apa Adik ni dengan Siti Aminah Boleh silakan naik-naik Okey Jom kita lihat soalan yang terakhir Bagaimanakah cara Mengibatkan bendera Separuh tiang Haa Bagaimana cara dia Kita nak Imbatkan bendera Separuh tiang tu Haa Apa jawapan kamu B Okey Sekejut Pada minggu depan Haa Ini hari ni Hari ni hari Sabtu kan Satu Haa Lusa-lusa Kita jumpa Haa Jam 2 petang Iaitu pertandingan apa Haa Nak tahu Jom Ruang untuk hantar Haa Kita masih lagi buka borang Haa Baiklah Terusnya Terusnya Haa Cikgu ucapkan terima kasih Kepada semua yang dapat bersama dengan kita Pada hari ni Haa Apa Cikgu mengalu-alukan Undi Komen dan cadangan Haa Cikgu minta Cikgu Pung untuk berikan pautannya Haa Cikgu Pung kita hari ni bertangan sotong eh Haa Walaupun dia kena tangan Kalau dia tak Minggu lepas Kalau dia dah jumpa kan Tangan dia kan Haa Faikal Dayana Berlakon macam mana cikgu Haa Masuk di MTM MTM Haa Kita sediakan audio Kamu tinggal lakonankan audio tu Kamu cuma Lakonkan je Jadi pelakon Maiming 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 Betul Maiming Okey seterusnya Haa Sudi-sudikanlah Singgah ke channel Ketua Panitia Bahasa Melayu Di Akademi Mutiba Iaitu Cikgu El Oh baru Haa 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 Ini dia yang terbaru Haa Pergilah ke channel cikgu Elke untuk mendapatkan video-video daripada Cikgu Elke Tekanlah butang subscribe Belanja sikit cikgu Elke kita Okey Seterusnya Haa Seterusnya Cikgu Tangan sikit Tangan sikit Tangan sikit Tangan sikit Haa Iaitu cikgu Pung Haa Kalau kamu nak dapatkan Haa Origami Kalau kamu nak tahu Banyak sangat tau Origami yang boleh kamu pelajari Haa Sekarang ni Dia bukan origami lagi Dia kembali ke dalam nyata dia Haa Sekarang Baiklah Itu saja Saya serahkan kepada cikgu Elke Okey Baiklah semua Tadi yang bertanya Code ketiga sudahkah Bukan saja code ketiga Code keempat pun sudah Haa So sekarang ni Saya nak beritahu Code yang kelima Haa Code kita yang kelima Pada hari ini Bersedia Haa Kita akan paste Ataupun kita akan kongsikan Haa Pautan untuk rekod kredit Kemudian Haa Pautan sijil Dan username Cikgu Yuhan Nisa Jadi Dengarkan baik-baik Haa Apakah code yang kelima Iaitu Nombor Empat Nombor Empat Haa Pastikan kamu masuk Untuk mengisi sijil Edidik tu Pastikan guna Akaun Edidik sahaja Baru dapat buka Okey Haa Cikgu ulang Code yang kelima Nombor Empat Code yang kelima Nombor Empat Untuk itu Siapa silakan Cikgu Yuhan Nisa Untuk sampaikan sepatan dua kata Okey Jangan lupa Jangan lupa petang ni Kita jumpa jam lima Pastikan ramai-ramai Kita masuk dalam kelas Cikgu LK Malam ini Jangan lupa juga masuk Sembilan tengah Kelas Cikgu Farah Kita belajar sejarah lagi Malam ni Okey Itu saja Haa Jangan lupa juga MTM tu Hantarkan Tak susah tau Sebenarnya Lakonan Parodi tu Sebab dia dah bagi audio Haa Kami dah bagi audio Kamu kelong Muka mulut saja Mimik muka Mimik-mimik muka Kan kamu suka Berlakon-berlakon ni kan Haa Okey Jangan satu Jangan satu Kalau boleh Antar yang banyak lah Sebab Manalah tahu kan Setiap video tu Kita pilih-pilih Haa Jadi Untuk itu Kita teruskan juga Dengan mata serius Wuih serius Mata dia Haa 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 Tajam Kan Inilah kalau tangan Setong Cikgu Okey Tiada apa yang saya nak cakap lah Sebab masa sudah terlepas kan Jadi Jangan lupa nanti Pukul lima ya Pukul lima Jumpa nanti Jumpa jam lima petang ini Ajak kawan-kawan Kalau nak tidur Tidurlah dulu sekarang Jam lima Haa Haa Okey semua Jumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Bye-bye Bye-bye Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana Memberikan hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip Mata kredit Anda dapat Menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Jangan lepaskan Keluang tau Dah dapat Banyak hadiah menarik Takkan Nak lepaskan Keluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang Untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda